Halo guys, kembali lagi di channel saya Anda ingin mengatasi box packer pasaran yang bergetar? Simak video ini terus Oke, kali ini pada hari ini Saya mau buat tutorial bagaimana Mengatasi box packer pasaran ya Agar getarnya itu hilang ya Karena rata-rata box packer pasaran kalau sudah berumur ya Atau sudah lama, biasanya akan bergetar Karena kan boxnya menggunakan box triplek jenis serbuk ya Karena serbuk itu agak malam itu akan hancur ya Karena dingin biasanya Oke, langsung saja ke tutorialnya Ini adalah box yang pasaran ya Yang sangat bergetar kemarin saya tes Tapi saya tidak videokan ya Karena kemarin lupa Langsung saya pasang tulangannya Kemarin itu boxnya sangat getar ya Sampai-sampai sudut-sudutnya ikut bergerak ya Ini adalah kayunya ya Tebalnya kurang lebih adalah 2,5 cm ya Ini 2,5 cm ya Untuk packer ukuran 8 inci Untuk di atas 10 inci ke atas 12,5,1,18 kalian gunakan antara 3 sampai 5 cm ya Karena lebih tebal itu lebih bagus dan lebih kokoh Untuk pemasangannya adalah di belakang speker ya Atau di tengah-tengah speker ya Kalian ambil garis tengah Di lubang speker ini Ini seperti ini saya sudah garis tengah ini Kelihatan kecil ya Nah ini Ini juga disini Kalian garis Kalian garis tengah Untuk menentukan Kayunya ini ya Karena box Karena apa ya Getaran paling besar Atau paling Sangat getarnya itu di bagian belakang speker Makanya ini saya gunakan Kayu di belakang speker ini Lebih bagus lagi karena 2 ya Disini sama disini sebelah sini Terus dari atas ke bawah Biar getarnya hilang Berhubung disini untuk speker Cuma berapa watt ya ini Ini cuma berapa watt ini Mak power 80 watt Ya gak terlalu besar lah ya Gak usah banyak-banyak Menghabisin kayu ya Seperti ini Ini cukup di belakang speker aja Seperti ini ya Terus jika masih getar Kalian paku ya Atau baut di Sebelah-sebelah sini ya Biasanya kalau box Serbuk seperti ini Paling banyak getarnya adalah di Sambungan seperti ini Karena rata-rata disini Hanya di lem saja ya Jika box ini Ditaruh di lantai Akan lebih Cepat rusak Ini saya juga dipaku ini Saya paku Saya paku Ya lem ulang ini Saya lem ulang Dipaku atau di skrup Semua ya Sambil sini Kalau disini masih bagus Gak getar Kalian cari yang getar aja Pas bunyikan Suaranya getar Kalian langsung paku Seperti ini Ini pun sudah agak Keropos ya Ini ya Sudah lama banget Ini box speker Sudah hampir 4 tahunan ini Ini lihat aja Ini sudah Serbuknya Oke kita cek suaranya Apakah masih bergetar Atau tidak Oke ini adalah suara Dari speker Yang saya kasih Tulangannya tadi Atau sekat Seperti ini Bisa didengar Dari belakang Tidak ada getar Sama sekali ya Saya dekatkan Clip onnya Ke belakang Box spekernya Oke suaranya Seperti ini ya Gak ada Getar sama sekali Karena Sudah dikasih Sekat atau Tulangan ya Agar Boxnya lebih kokoh Dan tidak Bergetar Kalau masih bergetar Kalian juga Bisa paku Atau baut Di Searah Sebelah Sebelah sini ya Nah sebelah sini Kalian paku Biar gak getar Oke guys Mungkin itu aja ya Tutorial pada hari ini Jangan lupa Like comment And subscribe Channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax